Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di video pembelajaran yang asik dan menyenangkan Tentunya di ruang belajar Salam edukasi Kali ini ibu akan mengajak anak-anak untuk mengenal bangun datar segi banyak di kelas 4 Simak baik-baik ya Dengan menyimak video pembelajaran ini Kita bisa mengidentifikasi dan membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan Kita kelompokkan yuk Benda-benda yang ada di ruang kelas yang terbentuk dari beberapa garis lurus Di sini ada pepan tulis berbentuk persegi panjang Ada penggaris pun berbentuk persegi panjang Kita menemukan jadwal pelajaran berbentuk persegi Ada jam dinding berbentuk lingkaran Globo berbentuk lingkaran Dan kita menemukan juga segitiga dari penggaris segitiga Taukah kalian bahwa bangun datar adalah sebuah bangun atau sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung Apakah kalian tahu apa itu segi banyak? Segi banyak adalah gabungan dari beberapa garis yang membentuk sebuah kurpas sederhana atau bangun datar Kita gabungkan garis berwarna hijau dengan garis berwarna kuning Gabungkan kembali dengan garis berwarna hitam Dan merah Membentuk sebuah bangun datar sederhana yang disebut persegi Kita gabungkan tiga garis ini Membentuk bangun datar sederhana yang kita sebut segitiga Segi yang lebih dari satu disebut segibanyak atau poligon Nah segibanyak juga bisa berarti sebuah bangun datar yang tertutup Yang seluruh isinya dibatasi oleh ruas garis lurus Kita lihat dari ciri-cirinya Yaitu tertutup dan dibatasi ruas garis lurus Kita amati gambar berikut Gambar yang pertama terbentuk dari empat garis lurus Dan ini Tertutup atau tidak mempunyai lubang Sedangkan gambar sebelah kanan terbentuk dari tiga garis lurus Dan Terbuka atau mempunyai lubang Bisa dibedakan? Kita lihat dari ciri yang kedua Titik sudut sama dengan jumlah sisi Ada bangun datar persegi A, B, C, D Terbentuk dari Empat sisi Satu Dua Tiga Empat Empat sisi Garis lurus Bertemu dengan garis lurus Maka akan membuat sebuah pertemuan Yang disebut dengan Titik sudut Pada bangun ini Kita hitung ada berapa titik sudut? Satu Dua Tiga Empat Empat titik sudut Segi banyak Dibagi dua Ada segi banyak beraturan Dan Tidak beraturan Kita lihat contoh Mana segi banyak ya Beraturan Ada segi tiga sama sisi A, B, C Kita lihat ciri-cirinya Mempunyai tiga sisi sama panjang Panjang ruas garis A, B Sama dengan B, C Sama dengan C, A Kemudian mempunyai tiga buah sudut yang sama besar Yaitu Sudut A, B, C Sudut B, C, A Sudut C, A, B Gambar yang kedua Bangun persegi Cirinya mempunyai empat sisi atau ruas garis yang sama panjang Mempunyai empat sudut yang sama besar Yaitu sudut A, B, C Sama dengan sudut B, C, D Sama dengan sudut C, D, A Sama dengan sudut D, A, B Kemudian Kedua diagonalnya sama panjang Yaitu Diagonal A, C Sama dengan Diagonal B, D Contoh yang ketiga Belah ketupat Taukah kalian Belah ketupat adalah Bangun segi empat yang dibentuk oleh segi tiga sama kaki Dan bayangannya jika diputar setengah putaran atau dicerminkan dengan sisi alas Cirinya Mempunyai empat sisi atau ruas garis yang sama panjang Yaitu A, B Sama dengan B, C Sama dengan C, D Sama dengan D, A Kemudian Sudut-sudut yang berhadapan sama besar Dan Dibagi dua oleh diagonalnya Contoh lain Segi banyak beraturan Segi lima beraturan Pentagon Segi enam beraturan Hexagon Segi tujuh beraturan Heptagon Segi delapan beraturan Oktagon Nah Nama segi banyak Sesuai dengan jumlah sisi yang dimilikinya ya Kita amati contoh bangun segi banyak yang kedua Yaitu segi banyak tidak beraturan Segitiga sama sisi Kenapa tidak beraturan? Karena mempunyai dua sisi yang sama panjang Yaitu Panjang ruas garis KM Dengan LM Tetapi Satu sisi tidak sama panjang Yaitu Garis KL Mempunyai dua sudut yang sama besar Yaitu Sudut MKL Sama dengan sudut MLK Dan Tidak sama besar Yaitu sudut KML Pada contoh yang kedua Adalah Persegi panjang Kenapa dikatakan Tidak beraturan? Persegi panjang Mempunyai empat sisi Atau ruas garis Yaitu AB BC CD DA Yang tidak sama panjang Mempunyai dua sisi Saling berhadapan sama panjang Dan sejajar Yaitu AB Sama dengan DC Dan AD Berhadapan dengan BC Contoh lain Bangun segi banyak Tidak beraturan Dan trapezium Layang-layang Segitiga Siku-siku Dajaran genca Nah Kita amati kembali Apakah bangun ini Termasuk segi banyak Kita lihat Bangun berikut Apakah bisa dikatakan Segi banyak Bangun tertutup Bangun ini tertutup ya Tetapi sisinya Bukan garis lurus Kemudian Tidak memiliki sudut ya Jadi Bangun ini Bukan segi banyak Bangun ini Mempunyai sudut Terbentuk dari garis lurus Tetapi terbuka Jadi Bangun ini Bukan segi banyak Bangun yang ketiga Merupakan bangun Datar tertutup ya Sisinya Merupakan garis lurus Nah Sisinya Bukan garis lurus ya Tapi terbentuk dari Garis lengkung Kemudian Tidak memiliki sudut Nah Bangun ini Bukan segi banyak Mudah bukan? Anak-anak tentu paham Ya Sering latihan ya Oke Kesimpulannya Segi banyak Beraturan Adalah Segi banyak Yang sisi-sisinya Sama panjang Dan sudutnya Sama besar Segi banyak Tidak beraturan Adalah Bangun segi banyak Yang sisi Tidak sama panjang Dan sudut Tidak sama besar Dan Suatu bangun Dikatakan bukan Segi banyak Apabila Suatu bangun datar Dibentuk bukan Dari garis lurus Atau garis lengkung Atau garis bersilangan Dan bangun datar tersebut Tidak tertutup Paham ya Nah itu tadi Penjelasan tentang Bangun datar Segi banyak Sangat mudah Dan tentunya menyenangkan Bukan? Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Tetap belajar Belajar tidak harus Selalu di kelas Sampai disini dulu Video pembelajaran ini Sampai bertemu kembali Di video selanjutnya Salam edukasi Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu